Di babak pertama, manajer Madura United, Rahmat Darmawan menurunkan mayoritas pemain mudanya. Seperti Ronaldo Kuateh, Mohamad Kefi Sehertian, Make Aldo Maulidino, Samuel Kristiansson Simanjuntak, Kade Raditya Maheswara, dan sebagainya. Berbeda dengan babak kedua yang lebih didominasi oleh pemain-pemain senior. Itu juga yang membuahkan sepasang gol dari Selamat Nur Cahyo, dan satu gol bunuh diri. Ini dia cuplikan peluang dan gol Madura United ke Gawang Jombang Putra. Terima kasih telah menonton! Manajer Madura United, Rahmat Darmawan mengakui, bermain berbeda dalam latihan bersama itu. Iyalah, lebih membiarkan lawan menguasai bola hingga masuk ke sepertiga pertahanannya. Lalu, bola itu direbut untuk malukan serangan balik. Tak heran, Selamat Nur Cahyo dan kolega tidak terlalu bernapsu menguasai bola dan mengepung pertahanan lawan tandingnya. Arsitek yang familiar di Sapa RD ini menjelaskan, skema di babak pertama belum berjalan maksimal untuk menguji efisiensi serangan balik anak asuhnya. Sedangkan di babak kedua bisa berjalan maksimal. Yang pertama hari ini kita memang men-setting tim untuk menunggu lawan di sepertiga tengah. Dan kita mencoba untuk cepat dengan fast-hentek ya, menyerang tengah cepat. Di babak pertama tadi, oke, kita hanya dapat sekitar 20 menit. Momen-momen itu buat, tapi setelah itu mulai kehilangan momentum. Maksud saya, anak-anak tidak berani inisiatif untuk kapan pressing, kapan menunggu. Jadi pemahaman ini yang harus saya, pemahaman taktik ya, yang harus saya perjelas lagi sama mereka. Tapi babak kedua tadi, oke, berjalan dengan baik. Karena memang kita sudah kasih lebih spesifik mengenai kapan delay, kapan melakukan pressing. Tapi tentu saja kita harus lebih tajam mungkin, terutama terlalu berani mengambil resiko-resiko hilang bola di daerah pertahanan kita sendiri ya. Yang dribbling tidak penting, yang harusnya lebih simple di bawah, tapi semuanya masih mau menyusahkan diri sendiri ya. Tapi itu sesuatu yang menurut saya, kulit-kulitnya tidak terlalu sulit untuk kita ingatkan sama mereka. Karena saya sudah lama tidak melihat momen-momen kayak gitu, tapi hari ini justru saya melihat pemain lakukan gitu ya. Pada latihan bersama sebelumnya, Madura United menang 4-0 di venue serupa pada Jumat 11 Juni 2021. Ferdian Salifur Rahman, Syahid Mujitahidi, Kabar Madura TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!